Intro Selamat datang di channel Ikebana Lucy Hari ini saya akan merangkai syoka Syokanya syoka simputai Memakai wadah keramik Dalamnya sudah saya isi batu dulu Lalu saya beri kensan atau paku guna Syoka simputai itu memakai bahannya Paling banyak hanya boleh tiga macam Tidak boleh lebih dari tiga Ciri khasnya dia bersusun Tampak dari depannya itu kakinya itu satu baris Lalu Dia itu tidak boleh dibentuk pakai kawat Jadi harus memakai bahan apa adanya Di dalam cerita merangkai syoka simputai itu Kita belajar untuk mengenal Karakter daripada si materi Kata orang merangkai syoka simputai itu mudah Tetapi menurut saya Mudah menancapnya Karena tidak perlu dikawat-kawat Tetapi untuk mencari keharmonisannya itu tidak mudah Karena dia begitu sederhana Memakai bahannya sedikit Nah untuk mencari keharmonisannya itu Kita perlu memilih-milih gitu ya Jadi pakai bahannya memang sedikit Tapi kita harus punya banyak stoknya Karena untuk kita pilih-pilih Karakter yang satu dengan yang lain itu Cocok apa enggak Cabang pertamanya itu Cabang utamanya itu namanya Su Cabang perdampingnya yaitu Yow Lalu dia ada cabang pembantunya namanya Asirai Di sini cabang utamanya Yang pertama saya tancam itu Adalah kroskomia Jadi kalau kita mendapat bahan itu Bagaimana kita menentukan yang mana cabang utamanya Cabang utamanya itu yang kita pakai Itu adalah bahan yang menurut kita itu Yang paling kita suka Yang paling istimewa Bisa dari bentuknya Bisa dari warnanya Hari ini saya lihat kroskomia ini Bentuknya ini yang Buat saya itu Karena dia di kebunnya itu tertiup angin Maka dia agak melengkung begini ya Dia tidak lurus Nah di sini saya lihat keindahannya dia Saya tancap dia sebagai ini namanya Cabang utamanya ini Namanya Su Ya dia di tengah Kensa Lalu setelah mendapat Su Cabang utamanya ini Saya masih tetap Memakai bahan yang sama juga Saya mau cari-cari juga Karena kebetulan ini juga Melengkung juga ya Tapi bunganya di sini banyak Karena yang ini bunganya sedikit Jadi saya pakai di sini Ini masih cabang Kita sebut yang cabang utama juga Jadi cabang utamanya itu Boleh satu tangkai Boleh dua tangkai Boleh tiga tangkai Ya Jadi ini masih termasuk cabang utamanya Saya akan pakai tiga tangkai di sini ya Di sini saya pakai tiga tangkai Kita harus cari-cari dulu Kemana dia Flowingnya bagusnya dia kemana Nah di sini Lamanya ini Saya coba dulu ya Lamanya ini justru kita cari-cari Keindahannya Nah Kita bahan ini Arahnya kita taruh beda aja Udah beda Feelnya ya Oh Feelnya udah beda Jadi harus kita cari-cari Harus kita reka-reka Kemana dia bagusnya Gak bisa sembarangan Kalau sembarangan Tentu nanti hasilnya juga akan jadinya sembarangan Nah Baru jadi Nih ada tampak dari depan Tampak dari depannya ini satu garis ya Seperti ada kakinya Kakinya ini ada namanya nanti Namanya misu jiwa Ya Jadi kalau dari samping kita lihat Dia gak sebaris Dia ke kiri ke kanan Jadi ada tiga dimensi Tapi kalau dilihat dari depannya Yang sulitnya itu Kakinya yang harus satu Nah Kadang-kadang mencari kakinya satu Itu yang Yang jadi sulit Oke Ini baru Ini baru Cabang utama Saya pakai tiga Tanjepan Dengan bahan yang sama Lalu cabang kedua Yang namanya yonya ini Itu saya pakai daun Daun iris ini Ya Kita lihat Dia bagusnya kemana Nah Saya mau ngimbangin Daripada Bentuknya 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 Jadi ini benar-benar kita harus meditation banget nih Harus sabar Harus sabar Mencari Iya Harus sabar Harus sabar benar Gini Ya Mencari flowingnya Saya udah dapet tuh Dilihat dari depan Jadi dia mengikuti Bentuknya ini dengan ini Ya Jadi memang Kalau kita Membuat rangkaian Sioka Simputai itu Kata orang gampang itu Kalau sembarangan Ya pasti gampang Cuma nancep tiga macam bahan Tetapi Mencari Mencari liukan-liukannya itu Seperti dia harmonisnya itu Itu nggak gampang Itu perlu waktu Perlu jam terbang juga Perlu kejelian mata kita Untuk melihat Kita harus belajar Banyak untuk Bisa mengerti Mana dia maunya Mana dia bagusnya Ya Harus hati-hati Sekali Nah Saya pakai daunnya Disini dua Ya Oke Dia dari depannya Seperti ini Ya Jadi Ini Selain mencari Keharmonisannya Susah Fotonya juga Susah Begitu kita Angle-nya nggak tepat Itu udah beda Kesannya Ya Oke Lalu Asirahnya Saya pakai disini Solanu Jadi suka diibaratkan Suka diumpamakan Cabang utama Suhnya itu Ibaratnya itu Kepala keluarga Lalu 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 Kemudian Pasangannya itu Ibu rumah tangganya Jadi dia Antara si utama Dengan ininya Itu dia harus bener-bener Selasi Nah Kalau asirai itu Penelengkap Setelah diakserasi Sepertinya ada sesuatu yang kurang di bagian bawah Karena disini Di atasnya kan udah terbuka Udah dengan jarak yang dinamis begitu Tapi di bawahnya sepertinya kosong Maka itu kita perlu tambahin namanya asirai Disini saya pakai solanum ya Solanumnya pendek aja Saya taruh disini Nah Oke Sudah selesai Ya Dia juga nggak boleh nge-cross-nge-cross Kakinya terutama Dia harus Satu di depan Ya Ini saya nggak tahu nih Tepat nggak angle-nya nih Dilihatnya Dari kamera Ya Nanti di foto studio Yang akan saya taruh di akhir Dari pada video ini Itu lebih tepat Ya Karena Di studio itu Kita lightingnya juga khusus Ya Oke Jadi Ini adalah Perkenalan saya Shouka Simputa Itu seperti ini Ya Jadi dia itu Memakai bahannya tidak banyak Ya Tetapi justru Itu menjadi suatu kesulitannya disitu Ya Jadi dari depannya Tampaknya harus satu Ini ada kakinya Antara dari sini ke bibir ini Ada jaraknya nih Kira-kira segini Itu kakinya Namanya misu jiwa Ya Disitu kita harus ada kakinya Ada misu jiwa Disini kita harus lurus dulu Lalu disini baru terbuka diatasnya Justru kesulitannya disitu Karena Kakinya ini Kan dia tidak boleh dikawatin Jadi kita harus benar-benar Mencari nih Di kakinya ini harus lurus nih Ya Oke Jadi Shouka Simputa itu Rangkaian yang sederhana sekali Tetapi dia Manis dan anggun Ya Jika suka dengan channel saya Silahkan di Like Share Dan Subscribe Terima kasih